Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian semua Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi Pembahasan spoiler Pirlis Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chinan yang sedang mengikuti pelelangan dan bersaing dengan Nan Kong Cheng Namun pada akhirnya barang-barang jatuh kepada Chinan secara gratis Karena dia memiliki token penatua tertinggi Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya Oke lah geng sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya Harta lelang yang terakhir adalah 7 pedang legendaris yang sudah berumur ribuan tahun lamanya Beberapa murid yang ada di sana juga sangat menginginkan benda tersebut menjadi miliknya Harga awal untuk 7 pedang legendaris adalah 50 ribu keping pil siantian Namun semua murid tidak ada yang menawar karena selalu pada akhirnya Barang-barang tersebut jatuh kepada Chinan secara gratis Setelah berpikir sejenak pembawa acara Kemudian bertanya kepada Chinan apakah dia menginginkan benda tersebut ataukah tidak Di sisi lain Nan Kong Cheng menawar benda tersebut dengan harga 100 ribu pil siantian Tapi di sisi lain Chinan juga berkata bahwa dia sangat menginginkan benda tersebut Sehingga pembawa acara pun berkata bahwa benda 7 pedang legendaris jatuh kepada Chinan Singkat cerita lelang pun telah berakhir dan setelah itu Nan Kong Cheng mendekati MC kita Chinan Dan dia berkata bahwa setelah ini pasti akan ada orang-orang yang membuat perhitungan kepada Chinan Karena selama ini dia selalu menyinggung orang lain Singkat cerita Chinan dan Bai Heng keluar dari Papillion Yibao Dan semua tetua yang ada di sana memberi hormat dan dadah kepada MC kita Chinan Setelah jauh dari tempat tersebut Bai Heng memberi tahu Chinan bahwa dua puncak gunung yang ada di depan mereka adalah tempat tinggal halaman dalam dan juga halaman luar Bai Heng saat ini tinggal di tingkat kelima halaman luar sektu Jika peringkat atau kekuatan mereka terus meningkat maka tempat tinggal yang akan mereka dapatkan juga akan semakin mewah dan semakin bagus Saat ini Nan Kong Cheng yang telah Chinan singgung memiliki tempat tinggal di tingkat pertama halaman luar Sedangkan Huang Long memiliki tempat tinggal di tingkat kedua halaman luar Chuyun dan Xiaoleng mereka tinggal di tingkat sebelas halaman luar Pada saat ini akhirnya mereka berdua sampai ke tempat tinggal baru untuk Chinan Dia memiliki tempat tinggal di tingkat kelima halaman luar sektu Sesampainya di sana Chinan sangat terkejut karena energi spiritual di halaman kelima benar-benar melimpah daripada tempat tinggal dia yang sebelumnya Singkat cerita pada saat ini Chinan sudah berada di dalam ruangan penginapannya sedangkan Bai Heng telah pulang ke penginapannya Dia pun mengeluarkan semua harta yang dia dapatkan dari pelelangan Yibao sebelumnya Dia tidak menyangka dengan menggunakan token penatua tertinggi Chinan mendapatkan banyak sekali harta karun berharga secara gratis Chinan sedikit bingung dengan manfaat ginseng yang dia dapatkan dari papilun Yibao Tapi kekuatannya sangat tertarik terhadap ginseng tersebut Chinan kemudian mencoba mengucurkan sedikit darahnya kepada ginseng untuk membangunkan kekuatan yang ada di dalam ginseng itu Setelah dikucurkan darahnya tiba-tiba ginseng bercahaya dan semua obat-obatan yang dia miliki terserap ke dalam ginseng itu Chinan sangat bingung dan terkejut karena dari dalam ginseng tiba-tiba keluar cahaya warna-warni yang menyala Namun dia sedikit bersedih karena banyak sekali pil ajaibnya yang ditelan oleh ginseng tersebut Chinan sangat kesal dan marah dan kemudian memukul ginseng tersebut dengan kekuatannya Namun ginseng itu tidak kenapa-napa dan malah semakin mengeluarkan cahaya energi spiritualnya Chinan sangat terkejut karena ginseng itu dapat mengeluarkan suara atau dengan kata lain bisa berbicara Dengan menggunakan mata dewa perangnya dia dapat melihat sebuah energi yang menyerupai bentuk manusia di dalam ginseng tersebut Tidak lama setelah itu wujud yang ada di dalam ginseng berkata bahwa putri saat ini sedang kekurangan energi spiritual Makhluk itu juga memerintahkan Chinan untuk mengumpulkan banyak obat mujarab dan menyetorkan kepadanya Namun tentu Chinan yang tidak mau diperintah dia pun menjadi sangat marah dan memukul ginseng itu Para murid yang ada di luar bangunan mereka semua sangat terkejut karena melihat cahaya energi spiritual yang sangat kuat keluar dari papilion milik Chinan Mereka semua berkata wajar saja Chinan menjadi juara dalam kompetisi PNT karena latihan dia memang sangat luar biasa dan juga berisi Setelah dipukuli tapi tetap saja ginseng itu tidak hancur dan tidak rusak sedikit pun Sehingga membuat Chinan semakin bingung dan terkejut dan dia tidak mengetahui sebenarnya apa yang telah terjadi Chinan sangat kesal jika saja semua obat yang dia miliki tidak diserap oleh ginseng sialan itu Kemungkinan dia sekarang telah menerobos ranah bodi tempering tingkat 10 Tidak lama setelah itu terdengar suara yang berkata bahwa satu jam lagi latihan para murid halaman luar akan segera diadakan Dan mereka diharuskan mendengar ceramah atau mendengarkan pelajaran dari seorang murid yang berasal dari halaman dalam nantinya Jika tidak maka para murid halaman luar akan dihukum dengan membayar 10.000 pil abadi Singkat cerita para murid pun telah berkumpul di suatu tempat Dan tidak lama setelah itu muncullah seorang wanita cantik behenolner kombo hai aduhai Dan itu merupakan seorang murid yang berasal dari halaman dalam Chinan yang melihat seniornya yang bernama Lihom tersebut Dia sedikit tertarik kepadanya karena dia sangat cantik Senior Lihom berkata bahwa benua Chanlan dibagi menjadi dua bagian yaitu Sangyu dan juga Hyu Jan Dan di dalam benua tersebut banyak sekali orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya Sedangkan sekte Suanling termasuk ke wilayah Hyu Jan Dan di dalam wilayah Hyu Jan juga disana total ada 500 sekte termasuk sekte Suanling Di atas para murid sekte terdapat tiga tempat suci yang legendaris Dan para sekte dikendalikan oleh mereka semua Di antara para sekte-sekte teratas bernama Siayu Beberapa saat kemudian senior Lihom bertanya kepada semua murid yang ada disana tentang kekuatan dalam seni bela diri Chinan kemudian menjawab bahwa dalam seni bela diri dibagi menjadi alam penempaan tubuh lima raja dan lima sekte alam siantian Yaitu Wu Wang, Wu Jung, Wu Huang, Wu Jun, Wu Jong, Wu Sang, dan Wu Di Dan dari semua tingkatan ranah tersebut memiliki 10 level tingkatan Senior Lihom yang mendengar itu dia pun membenarkan perkataan dari Chinan Dia berkata bahwa saat ini pemimpin sekte Suanling Sudah mencapai puncak alam Wu Jong Dan seseorang yang baru memasuki sekte Suanling adalah awal untuk menjadi seorang praktisi Beberapa saat kemudian senior Lihom memberikan sebuah token sebagai hadiah untuk Chinan karena telah menjawab pertanyaannya Dengan token tersebut Chinan bisa menemui senior Lihom kapan saja di halaman dalam Ketika MC kita akan pergi dari tempat itu tiba-tiba Tuan Mudanan Kong menghampirinya bersama dengan beberapa anak buahnya Mereka semua akan membuat perhitungan atau membalaskan dendam kepada Chinan yang telah mempermalukannya di dalam Papilun Yibao Beberapa orang murid yang ada di sana nampak sangat terkejut karena Chinan akan menghadapi pasukan Tuan Mudanan Kong yang sangat kuat Tidak lama setelah itu Tuan Mudanan Kong mengekstrak kekuatan energi spiritualnya Dan semua anak buahnya juga nampak bersemangat dan ingin segera mewapatkan Chinan yang ada di sana Mereka semua juga meminta ramuan dan juga obat spiritual yang dimiliki oleh Chinan Namun tentu saja geng Chinan tidak akan memberikannya begitu saja Beberapa saat kemudian seorang anak buah Tuan Mudanan Kong membangkitkan formasi lima elemen Sehingga membuat para murid yang melihatnya yang ada di sana sangat terkejut karena itu adalah formasi yang sangat kuat Di sisi lain Tuan Mudanan Kong tersenyum tipis dan dia yakin bahwa Chinan akan dapat dikalahkan dengan mudah oleh anak buahnya Namun hanya dengan satu jurus saja dari Chinan formasi lima elemen yang dibangkitkan oleh mereka hancur dan rusak Tuan Mudanan Kong sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa formasi yang sangat kuat dapat dihancurkan dengan satu jurus saja dari Chinan Semua murid yang ada di sana juga terkejut alias tidak menyangka dengan kekuatan Chinan yang sesungguhnya Selain itu semua anak buah Tuan Mudanan Kong semuanya terkapar alias tidak berdaya Chinan kemudian meminta secara paksa ramuan dan obat spiritual yang mereka miliki Tuan Mudanan Kong yang ketakutan beserta dengan para anak buahnya memberikan semua harta berharga yang mereka miliki kepada Chinan Dan setelah itu Chinan pun bergegas pergi kembali ke tempat penginapannya Sesampainya di dalam ruangan Ginseng aneh masih tetap menyala dipenuhi dengan energi spiritual Dan tiba-tiba saja semua harta rampasannya barusan langsung terserap oleh Ginseng Misterius Chinan sangat marah dan mengeluarkan dua pedang legendarisnya berniat untuk menebas Ginseng Misterius yang selalu mencuri harta miliknya Namun tiba-tiba Ginseng itu kembali berkata dan meminta lagi ramuan obat untuk segera distorkan kepadanya Tapi ketika Chinan akan menebaskan pedangnya kepada Ginseng Misterius tiba-tiba suara terdengar yang mengetuk pintu rumahnya Sehingga dia pun tidak jadi menebas Ginseng dan menemui tamu yang berkunjung kepadanya Dan ternyata geng itu adalah Chuyun dan Xiaoleng yang menemui Chinan Xiaoleng sangat terkejut karena sekarang dia dapat merasakan bahwa Chinan sudah berada di ranah bodi tempering tingkat 9 Xiaoleng berkata sepertinya dia tidak akan mampu melampaui kehebatan Chinan yang sangat luar biasa Chuyun kemudian memberitahu Chinan bahwa sebentar lagi akan diadakan ujian luar perguruan tinggi Dan mereka berdua berharap Chinan untuk ikut ujian luar perguruan tinggi tersebut Chinan yang mendengarnya dia berkata bahwa dia tentu akan ikut berpartisipasi dalam ujian perguruan tinggi tersebut Xiaoleng berkata bahwa jika mereka semua dapat memasuki lima besar maka akan mendapatkan hadiah dari para tetua sekte Xiaoleng juga berkata bahwa Huanglong juga akan ikut dalam ujian tersebut Chinan yang mendengar itu dia semakin tertarik untuk mengikuti ujian itu Pada saat ini di tempat lain Tuan Muda Nankong menangis dan memohon pertolongan kepada kakaknya yaitu Nankong Cheng Dia meminta agar kakaknya Nankong Cheng membalaskan dendamnya kepada Chinan Tuan Muda Nankong Cheng nampak semakin marah dan dia semakin esmosis saja kepada MC kita yang telah menyiksa adiknya Pada saat ini di tempat ruangan Chinan dan terlihat dia masih emosi dan marah kepada si Ginseng yang telah menyerap semua ramuan dan pil obatnya Ginseng ajaib kemudian berkata bahwa suatu kehormatan jika Chinan memberikan ramuan dan juga pil obat untuk sang putri Beberapa saat kemudian si Ginseng ajaib memberikan setetes cairan spiritual kuno yang langsung masuk ke dalam tubuh Chinan Chinan sangat terkejut dan dapat merasakan energi spiritual yang sangat kuat dari cairan spiritual kuno itu Tiba-tiba tubuhnya sekarang terus diselimuti oleh energi spiritual dan dia semakin kuat saja Singkat cerita, keesokan harinya semua murid telah berkumpul di suatu tempat Di sana adalah tempat yang akan diadakan ujian untuk para murid Tidak lama setelah itu datanglah Nankong Cheng yang juga akan mengikuti ujian sekte Semua orang dapat merasakan bahwa kekuatan Nankong Cheng telah menerobos dunia bawaan yang berarti dia sangatlah kuat Chinan juga bertemu dengan kedua kawannya yaitu Sibohai Aduhai Chuyun dan juga Xiaoleng Beberapa saat kemudian seorang tetua berkata bahwa hadiah untuk ujian ini sangatlah luar biasa Untuk juara keempat saja mendapatkan 20.000 Pilsian Tian Untuk juara ketiga mendapatkan 30.000 Pilsian Tian Untuk juara kedua mendapatkan 50.000 Pilsian Tian Dan untuk juara pertama mendapatkan 100.000 Pilsian Tian Dan juga ditambah untuk juara pertama mendapatkan Pilsian Wang Jika seseorang praktisi menggunakan Pilsian Wang Maka kecepatan kultipasinya akan meningkat 5 kali lipat Selain itu untuk yang masuk 5 besar nantinya akan dapat memasuki Papilun Wiyunge Wang Long yang ada di sana dia bertekad untuk dapat memasuki 5 besar agar dia bisa memasuki Papilun Wiyunge Tetua sekte kemudian berkata bahwa penilaian untuk ujian pertama adalah menuliskan sifat-sifat ramuan Dan juga melihat larangan dalam tanaman obat spiritual yang telah disiapkan oleh para tetua Beberapa orang murid yang ada di sana mereka langsung pesimis Karena menurutnya sangatlah sulit untuk mengetahui sifat-sifat tanaman obat spiritual Untuk mengetahui sifat-sifat tanaman obat spiritual harus menjadi seorang alkemis terlebih dahulu Tetua pun mengumumkan bahwa kompetisi babak pertama secara resmi telah dimulai Orang yang maju pertama adalah Nankong Cheng dan dengan tenang dia langsung menuliskan sifat-sifat tanaman obat mujarab yang ada di sana Hanya dalam waktu yang singkat dia pun telah selesai menuliskan sifat-sifat tanaman obat tersebut Siaoleng memperkirakan bahwa tempat pertama pasti akan dimenangkan oleh Nankong Cheng karena dia adalah seorang alkemis Setelah itu terus menerus para murid bergiliran menuliskan sifat-sifat tanaman obat mujarab yang ada di sana Singkat cerita pada akhirnya giliran Chinan untuk maju mengikuti ujian Menggunakan mata dewa perangnya dia dapat melihat sifat-sifat pada obat mujarab yang ada di sana Bahkan para tetua pun sangat terkejut karena Chinan tidak banyak mikir dan langsung saja menuliskan sifat-sifat tanaman obat mujarab Namun mereka memperkirakan bahwa Chinan menuliskan sifat-sifat tanaman obat mujarab dengan supaya alias asal-asalan saja Setelah selesai Nankong Cheng mendekati dan menemui Chinan Dia berkata bahwa dia sangat mengagumi Chinan yang memiliki kecepatan dalam penulisan sifat-sifat tanaman obat mujarab Namun tentu geng perkataan itu semua hanyalah sindiran saja Tidak lama setelah itu Nankong Cheng mengajak Chinan untuk bertaruh dengannya Jika Chinan menang dalam kompetisi babak pertama maka dia akan memberikan 100 ribu ramuan ajaib Namun jika Chinan yang kalah maka dia harus menyetorkan tujuh pedang legendaris kepada Nankong Cheng Chinan yang mendengar itu dia pun setuju dengan taruhan tersebut Seorang tetua yang merupakan guru dari Nankong Cheng ikut bersuara apakah kau benar-benar bisa mengalahkan muridku Jika Chinan bisa mengalahkan Nankong Cheng maka dia akan memberikan 400 ribu pil abadi untuk Chinan Semua murid yang ada di sana sangat terkejut ketika mendengar tantangan taruhan dari tetua guru Nankong Cheng Chinan berkata bahwa saat ini dia tidak memiliki pil abadi sebanyak itu dan hanya memiliki 200 ribu pil abadi saja Tetua tersebut kembali berkata jika Chinan berhasil mengalahkan muridnya maka dia akan memberikan 400 ribu pil abadi secara cuma-cuma Namun jika Chinan yang kalah maka dia harus berlutut di tempat ini selama 10 hari 10 malam Chuyun dan Xiaoling sangat terkejut karena taruhan seperti itu sangatlah kejam Chinan tidak banyak mikir dia pun langsung menyetujui taruhan tersebut Tidak lama setelah itu tetua itu pun langsung mengumumkan bahwa penilaian kertas ujian sudah saatnya untuk dimulai Dan para tetua yang ada di sana pun langsung mengecek dan menilai kertas-kertas ujian para murid Beberapa saat seorang tetua pun langsung mengumumkan bahwa nilai si cantik aduhai gemoy Chuyun mendapatkan 72 poin Sedangkan Xiaoling mendapatkan 53 poin Murid yang bernama Wang Jitau mendapatkan 23 poin Singkat cerita kertas ujian yang bernama Nankong Cheng mendapatkan nilai 99 poin Dan untuk sementara peringkat pertama ujian dalam babak ini ditempati oleh Nankong Cheng Para tetua dan para murid pun langsung mengucapkan selamat kepada Nankong Cheng yang memiliki nilai cukup tinggi Tetua yang merupakan guru Nankong Cheng di dalam hatinya sangat sombong bahwa dia akan memenangkan taruhan dengan Chinan Waduh-waduh geng waktunya udah habis Dan mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya